Kemelut di Majapahit Jelit 36. Mari kita mundur saja Sutejo berkata, mereka, mereka itu, dia bingung dan pada saat itu, Sulastri yang melihat Sutejo berangkulan mesra dengan Sariwuni yang menolongnya, sudah menerjang lagi dengan dasyat dan dengan hati yang amat panas. Sutejo menangkis dan keduanya terpental. Sariwuni juga terpaksa harus melawan lagi Roro Kartiko yang sudah menerjangnya dengan keris di tangan. Pertempuran berlangsung terus dengan hambatnya. Kini pihak Nusa Barung mulai terdesak juga karena memang kalah banyak. Akan tetapi tiba-tiba terdengar teriakan mengerikan dan banyak prajurit puger roboh disambar anak panah dari atas. Itulah ekor atau sengat kalah jengkin yang sudah mulai bergerak. Barisan yang bersembunyi di atas pohon-pohon dan dibalik semak-semak telah mulai bergerak menghujankan anak panah ke arah para prajurit puger. Karena mereka itu bersembunyi di atas pohon, maka mereka yang memang terdiri dari ahli-ahli panah itu dapat menunjukkan anak-anak panah mereka ke arah tubuh para prajurit musuh. Tentu saja bantuan yang tak tersangka-sangka ini membuat pasukan puger menjadi panik dan mereka terpaksa harus menggunakan perisai untuk melindungi diri dari serangan anak panah dari atas. Dan dengan cara begini, tentu saja mereka menjadi kurang kuat untuk menghadapi serangan lawan yang berdepan. Maka mulailah pasukan puger terdesak dan banyak jatuh korban. Melihat keadaan ini, Sulastri dan kawan-kawannya menjadi khawatir juga. Sulastri merasa makin jengkel karena dia masih belum berhasil merobohkan Sutejo, sedangkan Roro Kartiko yang dibantu oleh Ayu Kunti dan Ambar, dua orang anak buah Seriti Kencana, dan Joko Handoko yang dibantu oleh Tarmi dan Cempaka, dua orang anak buah Seriti Kencana lainnya, juga belum berhasil menjatuhkan Sariwuni dan Bandu Pati. Bahkan Joko Handoko dan dua orang anak buahnya mulai terdesak oleh Bandu Pati yang amat tangguh itu dan baru setelah Padas Gunung turun tangan membantu, Bandu Pati menjadi berbalik kena didesak dan terpaksa dibantu oleh dua orang pengawalnya. Juga Pragalbo masih bertanding melawan menak serenggoi yang sudah turun dari atas pohon dan membantu Putra dan Putri Adipati itu. Melihat betapa pasukannya mulai terdesak hebat, Pragalbo cepat berlari ke belakang, menyelinap di antara prajurit-prajurit meninggalkan menak serenggo dan membunyikan tanda untuk menarik mundur pasukannya. Akan tetapi tiba-tiba Sulastri meloncat dan merampas trompet yang ditiupnya. Kita melawan terus, Paman, sampai titik darah terakhir kata Sulastri dan dia langsung menerjang Sutejo lagi dengan kemarahan yang sudah meluap-luap. Pragalbo tercengang, bingung akan tetapi terdengar suara ketawa dan menak serenggo telah menerjangnya lagi. Haha, Pragalbo, wanita itu lebih gagah daripadamu yang takut mampus. Haha, bersiaplah untuk mati dan kucekik lehermu manusia rendah, pengkhianat terkutuk Pragalbo membentak dan dia pun melawan dengan hebatnya. Kini tidak ada lagi sekelumit pun niat di hatinya untuk mundur. Akan tetapi sekali ini benar-benar pihak Puger terdesak dan terhimpit. Korban yang jatuh makin banyak dan semangat bertempur mereka pun mulai menurun, berbeda dengan semangat bertempur pihak Nusa Barung yang makin menggelera. Agaknya, sebelum senja terganti malam, pasukan Puger sudah akan dapat dihancurkan dan dibinasakan sebagian besar prajuritnya dan mereka akan terpaksa melarikan diri atau menyerah. Matahari telah condong ke barat namun perang campur itu masih berlangsung terus. Debu mengebul tinggi memenuhi udara bercampur dengan pekik dan sorak mereka yang mengantar nyawa mereka yang tewas dalam perang yang haus darah itu. Mereka itu seperti bukan manusia lagi, melainkan sekelompok binatang buas yang haus darah. Darah berceceran di mana-mana, kilatan keris, pedang dan tombak yang berlumur darah menyilaukan mata, peluh bercucuran bersama dengan darah, dan sinar matu yang mencorong penuh nafsu membunuh sungguh mengerikan untuk dipandang. Yang ada hanyalah membunuh atau terbunuh inilah yang membuat mereka menjadi nekat. Naluri untuk menyelamatkan diri bercampur dengan nafsu untuk menang, yang membuat manusia lupakan segala sesuatu, membuat manusia menjadi kejam luar biasa. Yang penting hanya menang, menang, dan untuk mencapai kemenangan itu, membunuh sesama manusia bukan apa-apa, bahkan merupakan hal yang terhormat dan tinggi nilainya. Itulah kebudayaan perang dan celakanya, kebudayaan macam ini menjadi bagian penting dari peradaban manusia. Kini kedua pihak sudah sama lelah sehingga teriakan-teriakan tidak begitu terdengar lagi. Yang meramaikan suasana hanyalah bunyi dencin bertemunya senjata-senjata dibarengi dengus nafas mereka dan kadang-kadang diseling teriakan mengerikan kalau ada manusia yang roboh dan tewas. Pihak puger makin terdesak. Pertempuran antara Sulastri dan Sutejo juga nampak perubahan ketika Sutejo mempercepat gerakannya. Dalam benturan tenaga sakti, Sutejo mengeluarkan suara bentakan nyaring dan Sulastri terpental sampai beberapa meter lalu roboh terbanting. Melihat ini, Sariwuni yang sejak tadi mendesak Krorokartiko namun belum berhasil mengalahkannya karena darah ini dibantu dua orang, cepat meloncat dan mengayun kerisnya menikam ke arah leher Sulastri. Sariwuni yang menyaksikan sikap Sutejo kini diam diam mengerti bahwa gadis berpakaian pria inilah yang selalu disebut-sebut oleh suaminya. Pantas saja suaminya yang baru sekarang diketahui bernama Sutejo itu hanya mengenal dua nama, yaitu Sulastri dan Bromatmojo, yaitu nama dari darah itulah. Baru dia dapat menduga akan duduknya perkara. Tentu ada apa-apa antara suaminya dan darah berpakaian pria yang sakti mandraguna itu, maka kini melihat Sulastri roboh, dia sudah menerjang untuk membunuhnya. Istriku, jangan Sutejo melompat dan cepat menangkis tusukan itu. Lengannya berdarah karena kulitnya lecet oleh tusukan keris Sariwuni, akan tetapi Sulastri lolos dari bahaya maut. Darah ini sudah meloncat lagi, mukanya pucat dan matanya memandang dengan kemarahan meluap-luap. Akan tetapi dia tidak merasa bahwa ada dua titik air mata menempel di atas kedua pipinya, di bawah mata. Pada saat tentara Puger terdesak hebat, tiba-tiba terdengar sorak-sorai gegap gempita dan nampaklah pasukan baru yang datang menyerbu, langsung menyerang pasukan Nusa Barung. Itulah pasukan bantuan dari Lumajang yang dipimpin oleh Maesopawagal. Seperti kita ketahui, melihat Sulastri meninggalkan Lumajang dan mendengar betapa Puger diserang oleh Nusa Barung, Seng Adipati di Lumajang lalu mengutus Maesopawagal, seorang senopatinya, untuk memimpin seribu orang para jurid pilihan dan pergi ke selatan membantu Puger. Ketika tiba di Puger, Maesopawagal mendengar bahwa bala tentara Puger telah menyerang ke selatan, maka dia segera membawa pasukannya mengejar. Akhirnya, menjelang senja itu, dia tiba di pesisir dan melihat betapa pasukan Puger sedang terdesak hebat, maka dia lalu mengerahkan pasukannya untuk menyerbu. Kini gemparlah keadaan di medan perang itu dan pasukan Nusa Barung menjadi panik. Kekuatan pasukan Lumajang masih segar dan tentu saja bantuan pasukan Lumajang ini membangkitkan kembali semangat pasukan Puger yang tadi sudah terdesak dan terhimpit itu. Sebaliknya, pasukan Nusa Barung menjadi geger dan yali mereka menyempit. Melihat gelagat yang tidak baik ini, apalagi karena senja telah mulai gelap, menakserenggo cepat membunyikan tanda untuk menarik mundur tentaranya. Mereka segera mundur dan lari berserabutan ke laut, di mana telah siap perahu-perahu mereka. Mereka berloncatan ke dalam perahu, dikejar-kejar oleh pasukan Puger dan Lumajang, meninggalkan mereka yang tewas dan terluka. Juga Sutejo, Sariwuni, dan Bandupati telah lebih dulu mengundurkan diri dan kembali ke Nusa Barung. Sekali ini, biarpun tadinya pihak Nusa Barung telah hampir merebut kemenangan, akhirnya mereka harus mengakui kekalahan karena bantuan dari Lumajang itu. Keparat. Aku akan membujuk kakang Adipati menak di bio untuk sewaktu-waktu menyerbu dan menghajar Lumajang menak serenggo mengepal tinjunya di atas perahu ketika luka di paha kirinya dirawat oleh seorang ahli pengobatan. Sementara itu, Sutejo duduk termenung di perahu, membiarkan saja istrinya merangkulnya. Dia masih bingung dan betapapun dia memutar otaknya, dia tidak dapat mengingat siapa adanya tiga orang muda yang menjadi senopati Puger tadi. Dia merasa sudah mengenal baik dengan mereka itu, terutama sekali gadis berpakaian pria yang gagah perkasa tadi. Ada sesuatu yang aneh tergerak di dalam dadanya ketika. Dia bertemu dan bertanding dengan darah itu, sesuatu yang menyentuh perasaan dan amat mengharukan hatinya. Akan tetapi juga membuat dia bingung sekali. Apalagi mendengar nama Sutejo disebut orang, dia menjadi makin bingung karena nama ini pun amat dikenalnya. Kakang Mas, mereka itu menggunakan ilmu hitam untuk membuat bingung padamu. Sudahlah, jangan memikirkan mereka lagi. Untuk kekalahan ini, ayah tentu akan membalas dendam, Sariwuni menghibur, biarpun hatinya sendiri merasa tidak enak, penuh dengan kegelisahan dan rasa cemburu mengingat akan sikap suaminya terhadap gara berpakaian pria tadi. Akan tetapi Sutejo diam saja dan menghadapi belayan dan rayuan wanita yang dianggapnya sulastri dan yang menjadi istrinya itu dengan sikap dingin. Perau-perau itu membawa prajurit-prajurit Nusa Barung, melaju karena layar-layarnya menerima hembusan angin sepenuhnya menuju ke Nusa Barung. Hampir sepertiga jumlah pasukan mereka menjadi korban dalam perang itu. Biarpun pihaknya sendiri mengalami banyak korban yang jatuh, namun pasukan Puger kembali ke Puger dengan hati besar. Seng Adipati lalu mengadakan pesta untuk menghormati kedatangan pasukan Lumajang yang membantu dan untuk merayakan kemenangan. Beginilah perang. Perang dikobarkan oleh manusia yang memperebutkan kemenangan, karena kemenangan dianggap sebagai jalan menuju kekemuliaan dan kesenangan. Demikian kejamnya perang, kejam dan palsu. Manusia menjadi tidak ada artinya sama sekali, dipermainkan oleh nafsu-nafsu beberapa orang yang berada di atas yang menghendaki kemenangan di pihaknya karena kemenangan ini akan memperkuat kedudukannya, akan mempertahankan kemuliaan dan kehormatannya, akan menjamin keselamatan dan kesenangannya. Dan untuk itu, semua rakyat dikerahkan untuk saling bunuh dengan musuh. Yaitu manusia-manusia lain yang dianggap menghalangi kesenangannya atau membahayakan kedudukannya. Dan kalau perang sudah selesai, kemenangan dirayakan dengan pesta pora. Prajurit-prajurit yang masih hidup diberi hadiah, sekedar hiburan. Yang sakit dirawat dan diberi hadiah pula, sekedar hiburan. Yang mati akan dihormati namanya dan diingat untuk suatu saat tertentu, sekedar hiburan. Mereka ini hanya alat cukup dipelihara sekedarnya agar sewaktu-waktu dapat dipergunakan lagi apabila perlu. Dan yang benar-benar merayakan kemenangan ini adalah mereka yang benar-benar menang, mereka yang dapat mempertahankan kedudukan dan kesenangan bagi diri sendiri. Penderitaan rakyat atau para prajurit hanya diingat sewaktu-waktu saja, lalu dilupakan. Para keluarga prajurit yang tewas, kehilangan suami, ayah atau anak, dan sebagai gantinya menerima sekedar hiburan itu, juga hiburan batin bahwa mereka mengorbankan nyawa ayah, suami atau anak demi ini, demi itu yang muluk-muluk. Akan tetapi, betapa banyaknya di keheningan malam dikala mereka merindukan dia yang telah gugur sebagai bunga, mereka bertanya-tanya kepada diri sendiri mengapa terjadi ini semua? Mengapa nyawa manusia dikorbankan secara demikian sia-sia? Dapatkah kebahagiaan diperoleh dengan keras saling sembelih? Dapatkah kebenaran diraih dengan keras saling bunuh? Hati Nurani bertanya-tanya. Mengapa kita suka perang? Mengapa kita suka bermusuhan? Mengapa kita membenci? Semua orang mengatakan ingin damai. Semua orang mengatakan ingin baik. Semua orang mengatakan ingin bersahabat, ingin dicinta. Betapa mungkin bicara tentang damai kalau kita masih suka bermusuhan? Hentikan permusuhan dan tanpa dicari perdamaian pun akan muncul. Betapa mungkin bicara tentang kebaikan kalau kita masih suka melakukan kejahatan? Hentikan perbuatan jahat dan tanpa dicari lagi kebaikan pun akan timbul. Yang penting adalah meneliti diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengerti diri sendiri. Hal ini baru mungkin terlaksana kalau kita mengawasi diri sendiri setiap saat, memandang dan mendengarkan segala gerak gerik diri sendiri lahir batin setiap saat, mengamati jalan pikiran sendiri, suara hati sendiri, sehingga akan nampaklah semua kepalsuan dan kebusukan diri sendiri. Kita selalu ingin merubah kedudukan, padahal keadaan itu adalah kenyataan, sedangkan keinginan merubah itu hanyalah hayal belaka. Kita pemarah, akan tetapi kita ingin menjadi penyabar. Mana mungkin ini? Nanti hanya akan muncul paksaan, sabar pura-pura dan palsu, dan itu bukanlah sabar namanya. Kesabaran akan ada kalau kemarahan sudah tidak ada. Jadi yang penting bukan menghayalkan kesabaran yang tidak ada, melainkan mempelajari kemarahan yang berada di dalam batin sendiri itulah. Aku marah. Aku adalah kemarahan itu sendiri adalah pikiran, dan pikiran adalah kemarahan itu sendiri. Kemarahan timbul karena pikiran mengingat-ingat hal yang merugikan si aku lahir batin. Si aku juga si pikiran itulah, pikiran membentuk aku dan kalau aku dirugikan, maka aku menjadi kemarahan. Aku marah, kemarahan itu tiada bedanya dengan aku, si pikiran. Lalu aku tidak marah, pikiran yang sesungguhnya adalah kemarahan itu ingin lain, ingin sabar, ingin tidak marah. Mana mungkin, sebaliknya tanpa ingin apa-apa, hanya mengamati diri sendiri, yaitu kemarahan itu, maka kita akan mengenal diri sendiri. Pengenalan diri sendiri ini akan menimbulkan kewaspadaan dan pengertian, dan mendatangkan perubahan yang tidak dipaksakan oleh si aku, yaitu pikiran itu sendiri pula. Kalau sudah terjadi perubahan, kalau sudah tidak ada kemarahan, maka tidak lagi dibutuhkan kesabaran yang dicita-citakan itu tadi. Demikian pula dengan perdamaian. Perdamaian yang dicita-citakan hanyalah permainan dari pikiran, permainan dari si aku yang sedang berada dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang menghayalkan perdamaian adalah homong kosong besar. Perang di dunia merupakan bentrokan keinginan yang berbeda-beda dan berlawanan dari bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa adalah masyarakat-masyarakat, dan masyarakat adalah kita, saya dan Anda dan dia. Selama kita menjadi hamba dari keinginan-keinginan kita, mengejar keinginan yang diperluas dengan sebutan cita-cita dan sebagainya, maka sudah pasti akan terjadi bentrokan-bentrokan, konflik-konflik yang berupa bentrokan antar manusia, kemudian bentrokan antar ras, antar kelompok, antar suku, kemudian antara bangsa dan antara negara, juga antara agama dan politik. Hal ini sudah jelas sekali bagi siapa yang sudi membuka matu dan telinga dan tidak menutup matu, terhadap kenyataan, lalu hanya ikut-ikutan saja kepada ajaran-ajaran lapuk yang diulang-ulang. Dipuger sedang dirayakan pesta, tentu saja mereka yang pulang dengan badan utuh saja yang dapat bersenang-senang. Mereka yang terluka rebah merintih di atas pembaringan, ditangisi sana keluarganya. Mereka yang tewas dan bahkan jenazahnya saja tidak dapat dibawa pulang, juga hanya tinggal nama yang diratap tangisi oleh anak istrinya. Sulastri juga menangis. Sepanjang perjalanan pulang ke Puger, dia sudah menangis dan kini dia menangis di dalam kamarnya. Semua ucapan hiburan dari Roro Kartiko tidak didengarnya dan dia masih menangis terisak-isak. Hatinya sakit bukan main. Sutejo telah berpihak kepada Nusa Barung. Bukan itu saja. Sutejo tidak lagi mengenalnya atau mungkin memang tidak lagi sudi mengenalnya. Dan lebih dari itu lagi. Sutejo memanggil istrinya itu dengan sulastri, yaitu namanya. Bahkan Sutejo menggunakan nama beromat mojo. Bukankah semua itu ditujukan untuk mengejeknya untuk memukul batinnya? Sakit sekali hatinya. Sudahlah, Mbak Kayu, jangan terlalu berduka. Saya yakin bahwa tentu ada apa-apa yang luar biasa terjadi pada diri kakang Mas Sutejo. Kalau tidak begitu, tidak mungkin rasanya dia bersikap seaneh itu. Mbak Kayu Sulastri, Roro Kartiko berkata untuk kesekian kalinya, akan tetapi Sulastri hanya menjeleng kepala sambil sesenggutkan, bahkan menjambaki rambutnya sendiri seperti seorang anak kecil yang mengambek. Dengan air mata membasahi kedua matanya Roro Kartiko lalu meninggalkan Sulastri seorang diri dan diam-diam dia mendatangi kakaknya, Joko Handoko yang juga sedang duduk bermuram durja dan termenung di dalam kamarnya. Kakang Mas, kasihan sekali Mbak Kayu Sulastri. Tak dapat aku menghiburnya, Roro Kartiko menangis. Joko Handoko menarik napas panjang. Aku tahu, adikku, aku tahu, memang terlalu sekali di Mas Sutejo. Jangan menyalahkan dia, kakang Mas. Aku tidak percaya bahwa kakang Mas Sutejo akan sengaja bersikap seperti itu. Tentu ada apa-apanya, ada rahasianya, dan aku akan pergi menyelidiki ke sana, kakang Mas. Tidak, jangan, dia jeng. Akulah yang akan pergi menyelidiki ke sana dan mengingatkan Adi Mas Sutejo. Sebelum kau datang memang aku sudah merencanakan itu. Aku harus melakukan itu demi Sulastri. Tidak, aku harus pergi juga. Kakang Mas, lupakah kau siapa adanya orang yang ku cinta sepenuh hatiku di dunia ini? Selain engkau dan Mbak Kayu Sulastri, aku, aku hanya dapat mencinta seorang pria saja di dunia ini. Joko Handoko menunduk. Hem, sungguh kasihan sekali engkau, adikku. Kenapa nasib kita serupa benar? Engkau mencinta Sutejo dan aku mencinta Sulastri, akan tetapi mereka berdua tidak dapat membalas cinta kita karena mereka itu saling mencinta. Apalagi yang dapat kita lakukan untuk membalas budi mereka itu selain mempertemukan mereka? Marilah, adikku, mari kita pergi bersama. Kita harus menyamar sebagai seriti kencana dan mengajak empat orang pembantu kita yang paling setia, yaitu Ayu Kunti, Ambar, Tarmi dan Cempaka. Urusan ini harus dilakukan dengan sembunyi. Kalau kita berhasil menyelundup ke Nusa Barung dan dapat bertemu dengan kakang Mas Sutejo, aku rasa dia tidak akan melupakan kita. Tadi pun sikapnya terhadap kita sudah menunjukkan bahwa dia masih ingat kepada kita, baik adikku, mari kita mengadakan persiapan. Demikianlah, tanpa diketahui seorang pun, kakak beradik ini bersama empat orang anak buahnya, mengenakan pakaian seriti kencana dan mereka bernam lalu lolos dari puger, meninggalkan orang-orang yang masih dalam suasana pesta kemenangan itu, menuju ke selatan. Tak lama kemudian, enam orang yang berpakaian serbah hitam ini sudah berlayar dalam sebuah perahu kecil menuju ke Nusa Barung. Untung bagi mereka bahwa ombak laut di waktu itu sedang surut sehingga mereka dapat berlayar tanpa banyak kesukaran. Bulan sepotong di langit menerangi permukaan laut dan mereka dapat melihat pulau Nusa Barung yang seperti seekor ikan raksasa sedang timbul di permukaan air, kelihatan menyeramkan. Sementara itu, Sulastri yang ditinggalkan seorang diri di dalam kamarnya, menangis sepuas hatinya. Makin dia mengenangkan Sutejo, makin hancurlah hatinya, membuat hatinya merasa merana dan lenyaplah segala harapannya. Selama ini, masih ada sedikit harapan yang bernyala semacam. Dian kecil di hatinya bahwa sekali waktu dia akan dapat bertemu dengan pemuda itu dan mungkin segala hal akan dibikin terang. Selama ini dia merasa betapa telah bersikap terlalu terburu nafsu terhadap Sutejo. Kini dia dapat menduga apa yang telah terjadi di puncak Bromo. Mengingat akan watak Sutejo yang sudah-sudah, memang tidaklah mungkin kalau pemuda itu melakukan pembunuhan terhadap gurunya. Tentu semua itu adalah perbuatan resi Harimurti dan dia merasa gembira bahwa dia telah dapat membalas kematian gurunya dan telah berhasil membunuh resi Harimurti. Mengapa dia tidak pernah mau mendengarkan pembelaan diri dan penjelasan Sutejo? Akan tetapi, pertemuannya dengan Sutejo sebagai senopatinusabarung ini menghapus semua harapan, memadamkan sedikit api harapannya. Sutejo telah menikah dengan putri Adipatinusabarung. Bahkan Sutejo telah mengejek dan mempermainkannya, dengan menggunakan namanya, nama aslinya yang diberikan kepada istrinya dan nama samarannya dipakainya sendiri. Betapa anehnya! Sulastri bangkit duduk, teringat kepada Rorokartiko. Dia menoleh ke sana-sini mencari-cari, namun tidak melihat Rorokartiko. Rorokartiko tadi menghiburnya dan menyatakan berkali-kali bahwa tentu ada tersembunyi rahasia yang membuat Sutejo bersikap demikian tidak wajar. Tidak wajar? Memang. Kini dia teringat akan pandang mata pemuda itu. Memang ada sesuatu yang aneh pada pemuda itu. Ada sesuatu yang tidak wajar, seolah-olah Sutejo menjadi berubah wataknya, berubah ingatannya, seperti orang lupa segala. Dia tahu, dalam perang tanding siang tadi, kalau Sutejo menghendaki, tentu dia sudah roboh dan tewas oleh pemuda yang amat sakti mandraguna itu. Sutejo banyak mengalah dalam pertandingan tadi, bahkan Sutejo menyelamatkan dia ketika dia hendak dibunuh oleh Sariwuni. Apa artinya semua itu? Kini baru dia teringat bahwa dia tadi tidak pernah mempedulikan Rorokartiko dan kini dia membutuhkan darah. Itu untuk diajak bicara tentang sikap Sutejo yang amat aneh itu. Cepat dia turun dari pembaringan dan keluar dari kamar itu, mencari-cari Rorokartiko. Akan tetapi di luar pun tidak ada. Dia lalu menuju ke kamar suaminya dan ternyata kamar itu pun kosong. Dia merasa heran dan hatinya mulai merasa curiga dan tidak enak. Apalagi ketika dia mendapat kenyataan bahwa para anggauta Seriti Kencana yang paling dekat dengan kakak beradik itu pun tidak nampak. Akhirnya dia bertemu dengan Sriwanti, seorang di antara anak buah Seriti Kencana. Sriwanti, katakan, di mana adanya kakang Mas Handoko dan dia jengkartiko dia bertanya. Sriwanti telah dipesan untuk tidak membocorkan kepergian enam orang itu. Akan tetapi terhadap Sulastri tentu saja dia tidak berani menyangkal. Bukankah wanita ini adalah istri Joko Handoko dan bahkan telah banyak berjasa terhadap Seriti Kencana sehingga tidak ada rahasia lagi baginya? Dengan sinar metu, terheran-heran Sriwanti memandang wanita itu dan merasa heran mengapa istri Joko Handoko sendiri sampai tidak tahu ke mana perginya rombongan Seriti Kencana itu. Mereka berdua telah pergi bersama Ambar, Tarmi, Sempaka, dan Ayu Kunti. Berpakaian sebagai Seriti Kencana, sudah sejak tadi, eh, ke mana mereka hamba-hamba tidak diberitahu, hanya dipesan agar tidak mengatakan kepada siapapun akan kepergian mereka. Akan tetapi terhadap paduka hamba tidak berani menyembunyikan. Hamba tidak tahu ke mana mereka pergi, Sulastri merasa terkejut sekali, alisnya berkerut dan dia termenung. Kemudian tiba-tiba dia teringat dan dia mengepal kedua tangannya, kemudian sekali berkelebat dia sudah lenyap dari depan Sriwanti, membuat wanita ini menjadi bengong dan kagum bukan main. Juga dia tidak mengerti mengapa kalau lain orang merayakan kemenangan perang itu, dua orang gustinya dan wanita perkasa yang baru saja menghilang itu kelihatan sama sekali tidak gembira. Sementara itu, enam orang Seriti Kencana yang telah berlayar dengan perahu menuju ke Nusa Barung, telah berhasil mendarat di pulau itu. Untung bagi mereka bahwa keadaan pulau itu tidak terjaga terlalu kuat, bahkan para penjaga sudah pergi tidur karena selain mereka itu semua letih setelah melakukan perang selama beberapa hari ini, juga mereka mengira bahwa setelah terjadi perang itu, tidak mungkin pihak musuh akan dapat menyerbu, karena betapapun juga, pihak musuh telah kehilangan banyak korban dan juga tentu telah berada dalam keadaan letih sekali. Enam orang itu mendarat dan menyembunyikan perahu, meninggalkan dua orang menjaga perahu agar mempersiapkan perahu kalau-kalau mereka nanti membutuhkan untuk melarikan diri dengan secepatnya. Kemudian Joko Handoko dan Roro Kartiko mengajak dua orang pembantunya, yaitu Ayu Kunti dan Cempaka yang memiliki kepandaian paling tinggi di antara empat orang Anggauta Seriti Kencana, untuk menyelundup ke dalam pulau dan melakukan penyelidikan. Mereka berpencar menjadi dua, Roro Kartiko dan kakaknya memblok ke kiri dan kedua orang Anggauta Seriti Kencana itu disuruh menyelidiki ke kanan dan mereka berjanji untuk kembali ke perahu sebelum Fajar menyingsing. Roro Kartiko dan Joko Handoko melakukan perjalanan cepat memasuki pulau itu, berlindung di kegelapan bayangan-bayangan pohon dan akhirnya mereka tiba di bangunan-bangunan besar di tengah pulau. Karena malam itu di atas pulau Nusa Barung terdapat tawan yang bergumpal-gumpal. Sehingga seringkali bulan sepotong tidak nampak, maka keadaannya cukup gelap bagi dua orang yang berpakaian hitam ini untuk menyelinap tanpa dicurigai oleh para penjaga yang bermalas-malasan itu. Karena kegelapan itu, maka akhirnya tanpa banyak kesulitan mereka dapat menemukan gedung Kadipaten yang cukup besar dan megah. Juga di tempat ini penjagaan tidak begitu ketat. Memang Kadipaten Nusa Barung merupakan sebuah pulau, maka tentu saja tidak memerlukan penjagaan ketat di sekitar Kadipaten karena musuh hanya bisa datang dari luar pulau, sedangkan di dalam pulau itu semua adalah prajurit atau anak buah Kadipaten Nusa Barung. Joko Handoko dan Roro Kartiko maklum bahwa kalau Sutejo telah menjadi mantu Adipati Nusa Barung, maka dia tentu tinggal di dalam gedung Kadipaten atau di dekatnya, maka mereka berdua lalu menyelingap ke dalam taman istana atau gedung besar Kadipaten itu, lalu memasukinya melalui pintu belakang. Dengan kepandayan mereka, kedua orang kakak beradik ini akhirnya dapat mengintai ke dalam ruangan belakang di mana mereka melihat dua orang putra dan putri Adipati Nusa Barung, yaitu Bandupati dan Sari Wuni, sedang sibuk bercakap-cakap dengan suara lirih. Sari, perlukah itu? Aku khawatir kalau terlalu banyak engkau memberi Sari Akarlali jiwa kepada Dimas Bromat Mojo, hal itu akan merusak kesehatan yang kelak. Sudah lama dia menjadi suamimu, perlukah engkau dibantu oleh Lali jiwa lagi kakang Bandu, melihat sikapnya di medan perang siang tadi, sungguh hatiku merasa khawatir sekali. Kiranya itulah wanita yang bernama Sulastri, dan agaknya nama Bromat Mojo adalah nama samaran wanita itu pula. Dan nama kakang Mas Bromat Mojo sesungguhnya adalah Sutejo. Ah, kalau dalam keadaan lupa segala dia masih teringat akan nama Sulastri dan nama samaran wanita itu, agaknya dahulu, dia amat mencinta Sulastri. Kini mereka saling berjumpa dan kulihat wanita itu memang selain cantik juga amat sakti mandraguna, maka aku khawatir sekali, kakang. Dia harus diberi minum lebih banyak lagi. Ah, sari adikku yang manis. Dia telah menjadi suamimu, andai kata dia teringat akan masa lalu sekalipun, apa gunanya baginya? Dia adalah suamimu yang sah dan dia telah menerima banyak budi kebaikan dari kita, tentu dia tidak akan melupakan begitu saja. Pula aku mendengar bahwa Senopati wanita yang ternyata adalah Sulastri itu adalah anak mantu Adipati Puger. Andai kata mereka berdua dulu memang saling mencinta, akan tetapi kalau keduanya telah menikah dengan orang-orang lain, mereka akan dapat berbuat apakah? Sariwuni menarik napas panjang akan tetapi dia melanjutkan kesibukannya membuat ramuan obat, cairan jamu berwarna hijau dari perasan akar lali jiwa dan rempah-rempah lainnya. Biarpun begitu, hatiku merasa tidak enak, kakang. Aku melihat dia sekarang termenung dan jelas kelihatan berduka dan murung. Agaknya, kalau dia sampai teringat masa lalu, tentu dia akan jatuh cinta kembali kepada wanita itu. Kalau saja kami mempunyai anak, tentu tidak begini khawatir hatiku. Akan tetapi semenjak dahulu, dia tidak pernah bersikap mesra yang sedalamnya terhadap diriku, seolah-olah ada jurang pemisah di antara kami. Kakang, aku, aku sudah terlanjur jatuh cinta kepadanya, dan aku takut kehilangan dia, hem, kita semua juga tidak ingin kehilangan dia, adiku. Dia merupakan tenaga bantuan yang amat hebat dan amat berharga bagi Nusa Barung. Akan tetapi, alangkah baiknya kalau dia menjadi adik iparku dan menjadi senopati Nusa Barung dalam keadaan sadar, tidak seperti yang sudah-sudah, seperti patung hidup karena pengaruh Lali Jiwo. Kakang, apakah kau berani tanggung kalau dia tidak kuberi Lali Jiwo, lalu dia teringat akan segala hal dan kemudian lari meninggalkan aku dan meninggalkan Nusa Barung Ah, memang bahayanya terlalu besar, sudahlah terserah kepadamu, adiku. Dia adalah suamimu. Justru sekarang ini dia harus minum lebih banyak lagi Sari Lali Jiwo untuk membuat dia melupakan perempuan jahanam itu. Sari Wuni lalu membawa cawan terisi jamu itu memasuki sebuah pintu yang berada di sebelah kiri ruangan di mana dia tadi bercakap-cakap dengan bandu pati. Pemuda raksasa tampan ini menarik napas panjang, menggeleng-geleng kepala lalu pergi dari situ. Roro Kartike menyentuh lengan kakaknya, kemudian mereka menanti sampai bandu pati pergi dan tidak terdengar lagi langkahnya, mereka lalu cepat memasuki ruangan yang sunyi itu dan berindap-indap memasuki pintu di mana mereka tadi melihat Sari Wuni pergi membawa cawan berisi jamu. Jantung kakak dan adik ini berdebar keras. Sekarang mereka berdua mengerti apa yang terjadi dengan diri Sutejo. Kiranya pemuda itu telah diberi minum racun yang bernama Lalijuo sehingga Sutejo lupa segala galanya, bahkan agaknya telah lupakan namanya sendiri dan yang diingatnya hanyalah dua nama, yaitu Sulastri dan Bromatmojo. Nama Sulastri kemudian dipakai oleh Sari Wuni dan nama Bromatmojo dipakai sendiri oleh Sutejo. Melihat kenyataan ini, jantung kedua orang kakak beradik ini seperti ditusuk ujung keris berkarat. Jelaslah betapa Sutejo tetap mencinta Sulastri. Sebetulnya, penyelidikan mereka telah berhasil. Mereka telah dapat membongkar rahasia keandahan yang meliputi diri Sutejo. Akan tetapi mendengar dan melihat Sari Wuni hendak mencekoki Sutejo dengan Sari Akarlalijuo yang lebih kuat lagi, tentu saja mereka berdua tidak dapat tinggal diam. Keduanya lalu menyelinap dan mengejar dengan niat untuk menyelamatkan Sutejo, sungguhpun mereka berdua maklum bahwa perbuatan mereka ini amat berbahaya sekali. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, metu-metu hina, sungguh berani mati mengantarkan nyawa dan secara tiba-tiba saja muncullah menak serenggo dari sebuah pintu dan menghadang kakak beradik itu. Joko Handoko dan Roro Kartiko terkejut bukan main melihat kakek raksasa ini menghadang di depan mereka. Mereka berdua cepat mencabut keris dan hendak menyerang, akan tetapi dengan tertawa menak serenggo bertepuk tangan tiga kali dan dari semua penjuru muncullah belasan orang pengawal yang bertubuh tinggi besar. Dengan sikap mengancam dan menyeramkan belasan orang itu, dipimpin oleh menak serenggo, telah mengurung kakak beradik ini yang berdiri saling membelakangi dan siap untuk membela diri. Hahaha, kiranya Joko Handoko dan Roro Kartiko yang berani datang di sini. Bukan main. Sungguh berani sekali. Heran, mengapa Adipati Puger mengutus putra dan putri angkatnya sendiri menjadi mata-mata? Apakah Puger sudah kehabisan jago? Hayo kurung dan bunuh mereka. Akan tetapi sebelum para pengawal bergerak, terdengar seruan nyaring, tahan semua orang berhenti bergerak dan ternyata yang muncul adalah Bandupati. Ketika Bandupati mendengar suara ribut-ribut itu, dan cepat menghampiri dan alangkah kaget dan juga girang serta heran rasa hatinya ketika dia mengenal putra dan putri Adipati Puger. Terutama sekali melihat Roro Kartiko yang telah menggerakkan hatinya itu, dia benar-benar merasa girang sekali. Tanpa dicari, ternyata darah yang membuatnya tergila-gila itu telah datang sendiri. Jangan bunuh mereka. Jangan sampai lukai mereka. Tangkap mereka hidup-hidup, mereka adalah putra dan putri Adipati Puger, calon tawanan-tawanan kita yang amat berharga teriak Bandupati. Munculnya Bandupati ini menyelamatkan nyawa Joko Handoko dan Roro Kartiko, akan tetapi tetap saja mereka tidak sudi kalau dijadikan tawanan. Maka ketika Bandupati dibantu oleh menak serenggo menyerang, mereka memelah diri dan menyambut dengan keris di tangan. Bandupati menubruk untuk menangkap Roro Kartiko, akan tetapi darah ini dengan cekatan menyambut tubrukan itu dengan kerisnya yang menyambar ke arah dada. Karena mereka berdua merasa tidak ada gunanya lagi menyembunyikan wajah mereka, maka mereka sudah merenggut lepas kain hitam yang menutupi muka. Tadinya mereka bersama empat orang anak buah mereka mengenakan pakaian seriti kencana dan muka mereka sebagian besar, dari bawah matuk ke bawah, ditutupi kain hitam. Sungguh tidak mereka sangka bahwa mereka akan terlihat oleh menak serenggo dan tentu saja menak serenggo yang pernah menjadi senopati puger itu segera mengenal mereka. Eh, hebat juga Andika, puteri yang manis Bandupati berseru dan cepat dia mengelak dari sasaran keris. Bukankah namamu dia Roro Kartiko? Wang Ayu, lebih baik engkau dan kakakmu menyerah saja. Sayang sampai kalau lecet kulitmu yang halus. Daripada bermusuhan, bukankah lebih baik kita bersahabat? Bandupati berkata sambil tersenyum dan memandang kagum. Siapa sudi bersahabat dengan orang macam Engkau Roro Kartiko memaki dan dia cepat menerjang lagi. Namun Bandupati yang memiliki kepandaian tinggi itu sudah mengelak dengan mudahnya. Di lain pihak, Joko Handoko juga sudah diserang oleh menak serenggo yang dia tahu memang amat dikdaya itu, akan tetapi orang muda ini tidak merasa gentar dan mengamuk seperti banteng terluka. Pergunakan tali. Tangkap mereka hidup-hidup. Bandupati berseru dan kini para pengawal sudah mempersiapkan tali-tali yang dibuat seperti laso. Diketpunglah Joko Handoko dan Roro Kartiko dan tali-tali itu berterbangan dari semua penjuru, merupakan laso-laso yang menyambar ke arah kepala mereka. Dua orang kakak beradik itu tentu saja menjadi sibuk sekali. Mereka berusaha mengelak, menangkis dan merobohkan para pengeroyok, akan tetapi kesibukan ini membuka kesempatan kepada Bandupati dan menak serenggo untuk menerkam ke depan. Kedua lengan Joko Handoko dan Roro Kartiko dapat ditangkap, ditelikung dan di lain saat para pengawal telah menubruk dan mengikat kaki tangan mereka dengan tali sehingga mereka tak mampu bergerak pula. Para pengawal lalu diperintahkan untuk mundur. Bandupati memondong tubuh Roro Kartiko dan menak serenggo menyeret tubuh Joko Handoko, keduanya lalu memasuki sebuah ruangan dalam di mana duduk Sariwuni dan Sutejo. Kakang Bandu, apakah ribut-ribut itu? Eh, bagaimana mereka ini dapat kau tangkap Sariwuni berseru heran sambil memandang dua orang tawanan itu yang sudah diturunkan oleh Bandupati dan menak serenggo? Biarpun kaki tangan mereka dibelenggu, Joko Handoko dan Roro Kartiko berdiri dan memandang dengan mat mendelik penuh kemarahan, dan mereka memandang kepada Sutejo dengan sinar mata penuh rasa penasaran, akan tetapi juga mengandung kegelisahan dan kasihan karena mereka berdua maklum betapa pemuda yang gagah perkasa ini sama sekali tidak berdaya, seperti patung hidup dan kehilangan ingatan di bawah pengaruh racun yang dilolohkan kepadanya oleh putra-putri Adipati Nusa Barung yang kejam itu. Ketika Sutejo melihat dua orang tawanan itu, dia memandang seperti orang linglung dan bingung, akan tetapi dia mengerutkan alisnya dan bangkit berdiri sejenak memandang bergantian kepada Roro Kartiko dan Joko Handoko. Lalu bertanya, siapakah mereka ini? Mengapa mereka ditangkap dan dibelenggu? Adimas Bromatmojo, apakah engkau lupa lagi? Mereka adalah putra dan putri Adipati Puger. Mereka datang ke sini sebagai metu-meta Puger yang hendak menyelidiki keadaan kita, akan tetapi untung Paman Menak Srenggo melihat mereka sehingga mereka dapat ditangkap. Haha, Adimas Bromatmojo, inilah putri Puger yang cantik dan mengagumkan hatiku itu. Aku jadi ingat akan usulmu untuk berdamai dengan Puger dan melamar putri Seng Adipati. Dan ternyata dia sendiri telah datang ke sini sebelum ku lamar, hahaha. Kakang Mas Sutejo. Ingatlah, Kakang Mas, sadarlah. Engkau adalah Kakang Mas Sutejo. Lupakah engkau akan namamu sendiri? Ingatlah betapa Mbak Kayu Sulastri selalu menanti-nantimu. Dan nama Bromatmojo adalah nama Mbak Kayu Sulastri kalau menyamar sebagai pria. Ingatlah, Kakang Mas Sutejo tiba-tiba Roro Kartiko berseru nyaring. Dua orang putra dan putri Adipati Nusa Barung itu tidak mencegah. Memang mereka hendak menguji Sutejo dan mereka memandang kepada orang muda itu penuh perhatian. Sutejo kelihatan makin bingung. Dia memandang darah yang bicara itu dengan alis berkerut. Apa, apa artinya kata-katamu itu? Siapa Sutejo? Aku seperti mengenal nama itu, dan Sulastri. Sulastri dia memandang kepada Sariwuni, kepada istrinya yang selalu dikenalnya sebagai Suastri. Sariwuni mendekati suaminya yang kembali duduk dengan alis berkerut dan dengan jari tangan memijit-mijit pelipis kepalanya itu. Sariwuni datang membawa secawan jamu yang tadi belum sempat diminum oleh Sutejo karena terjadi keributan tadi. Kakang Mas Bromatmojo, perlu apa mendengarkan ocahan pihak musuh? Mereka ini datang sebagai metu-metu dan sengaja hendak mengacaukan pikiran. Nah, kau minumlah jamu ini, Kakang Mas. Jamu ini akan menghilangkan pening di kepalamu dan membuat pikiranmu tenang kembali, tanpa memperdulikan dua orang tawanan itu, dengan sikapnya yang manja, dengan langkah yang lemah gemulai dan lenggang yang membuat pinggulnya yang penuh muntok itu menonjol dan bergerak-gerak hidup. Sariwuni menghampiri Sutejo sambil membawa jamu dalam cawan terbuat daripada emas itu. Perempuan iblis, terkutuklah engkau. Kakang Mas Sutejo, jangan mau minum. Itu adalah racun lalijuwa dan karena minuman itulah maka engkau kehilangan ingatanmu. Setelah berkata demikian, dengan nekat Roro lalu mengerahkan seluruh tenaganya dan biarpun kedua kaki dan tangannya terikat, tiba-tiba tubuhnya sudah mencelat ke atas dan dengan kedua kakinya dia telah menerjang Sariwuni. Kejadian ini sama sekali tidak disangka-sangka oleh semua orang. Bagaimana mungkin dalam keadaan terbelanggu kaki dan tangannya itu, darapuger ini masih berani melakukan serangan senekat itu. Bandu Wapte dan Menak Serenggo juga sama sekali tidak pernah menyangkanya, maka mereka tidak sempat mencegah. Sariwuni sendiri juga tidak menyangka, maka ketika tiba-tiba tubuh Roro Kartiko itu menerjang ganas, dia terkejut bukan main. Eh dia berteriak, mencoba menghindar akan tetapi gerakannya itu membuat cawan jamu itu miring dan isinya tumpah keluar, sedangkan kedua kaki Roro Kartiko tetap saja mengenai pundaknya sehingga Sariwuni roboh terguling. Bersama robohnya tubuh Sariwuni, tubuh Roro Kartiko juga terguling karena dengan kedua kakinya terbelanggu tentu saja dia tidak dapat bergerak leluasa. Semua orang terkejut, akan tetapi tidak merasa khawatir karena biarpun tendangan tadi amat keras, namun tidak membahayakan keselamatan Sariwuni dan hanya menumpahkan obat di dalam cawan. Akan tetapi, Sariwuni menjadi marah bukan main. Mukanya merah dan matanya mengeluarkan sinar berapi-api. Dia meloncat bangun, memandang kepada Roro Kartiko yang tak dapat bangun kembali itu dengan metemendulik. Perempuan Jahanam, kau sudah bosan hidup secepat kilat Sariwuni menubruk dengan tangan mencabut kerisnya. Sari, jangan bandu putih mencoba untuk mencegah, akan tetapi terlambat karena Sariwuni sudah menubruk dan sekali ayun, kerisnya menancap ke ulu hati Roro Kartiko. Plak Sariwuni terhuyung ke belakang ketika lengannya ditampar oleh Sutejo, akan tetapi kerisnya tertinggal di dada Roro Kartiko dan menancap sampai ke gagangnya. Kenapa, kenapa kau membunuh dia Sutejo bertanya gagap dan menjadi bingung. Ucapan Roro Kartiko tadi benar-benar mendatangkan kebingungan di dalam hatinya, seolah-olah angin badai yang menggoyahkan akar-akar yang telah lama terpedam. Akan tetapi dia masih belum dapat menerobosawan gelap yang menyelimuti pikirannya. Karena tadi dia termangu-mangu dan termenung bingung, maka dia juga tidak sempat mencegah Sariwuni menyerang Roro Kartiko. Dengan bingung Sutejo berlutut dan mengangkat leher Roro Kartiko, memandang dada yang sudah menjadi sarung keris itu. Roro Kartiko mengeluh akan tetapi ketika memandang wajah Sutejo, dia tersenyum. Teriakan Joko Handoko. Memanggil. Namanya. Tidak diperdulikannya. Adiku. Roro, Joko Handoko hanya dapat berseru dengan hati seperti ditusuk rasanya, matanya terbelalak dan mukanya pucat. Sutejo masih memandang wajah darah itu, lalu perlahan-lahan dia berkata, Andika adalah putri Adipati Puger, kenapa datang ke sini seperti ini? Ah, Andika terluka parah, tak mungkin dapat tertolong lagi. Roro Kartiko masih tersenyum. Kakang Mas Sutejo, aku datang untuk menyelamatkanmu, ingatlah, aku Roro Kartiko yang pernah kau bantu berkali-kali, aku dan Kakang Mas Handoko adalah putra-putri bekas Bupati Progodik Doyo. Inat, ayahku berdosa besar kepadamu, kepada keluargamu, biarlah aku mati dalam membelamu, Kakang Mas. Ingatlah, engkau adalah Kakang Mas Sutejo, dan Mbak Kayu Sulastri menanti-nantimu di Puger. Kau berada dalam cengkeraman orang-orang Nusa Barung. Tutup mulutmu, perempuan rendah Sariwoni membentak dan menerjang maju, akan tetapi Sutejo memalangkan lengannya dan pada saat itu Roro Kartiko tersenyum dan menghembuskan napas terakhir. Agaknya darah ini rela mati di dalam rangkulan Sutejo. Sutejo merebahkan tubuh itu di atas lantai, lalu bangkit berdiri memandang istrinya, dan menarik napas panjang.